Intro Anak-anak itu adalah aset bagi gereja Aset bagi bangsa Aset bagi kota kita Mereka adalah pemimpin masa depan Untuk sebuah gereja Mereka adalah benih hari ini Satu kali benih itu akan tumbuh Dan dia akan menjadi besar Jadi gereja manapun kita Sebagai pelayan Tuhan Khususnya di anak-anak Jangan pernah menganggap remi anak-anak hari ini Mereka adalah benih yang ada di tangan Tuhan Taukah Anda bahwa dari 2,3 miliar Kira-kira penduduk dunia ini 33 persennya Itu adalah anak-anak berusia 15 tahun ke bawah Taukah Anda bahwa Dari 2,3 miliar penduduk dunia itu 760 jutanya itu adalah anak-anak Taukah Anda bahwa 80 persen orang Kristen itu bertobat Berusia 18 tahun ke bawah Tetapi ini persoalannya Bahwa mereka mulai meninggalkan gereja Atau komunitas gereja Itu banyak setelah menyelesaikan Sekolah menengah pertama mereka 6 dari 10 anak-anak Ketika berumur 20 tahun Itu tidak lagi pergi ke gereja Secara rutin 2,3 dari kaum muda Yang tadinya aktif Melayani di gereja mereka Ketika berusia 20 tahun 90 persennya Bahkan tidak lagi ke gereja Bahkan menghilang Dari komunitas gereja Ada hal-hal yang sangat sekarang Mempengaruhi Pertumbuhan rohani anak-anak kita Yang pertama adalah media televisi Di Indonesia rata-rata Anak-anak menghabiskan Sampai 4 jam per hari Untuk menonton televisi Yang kedua itu adalah gadget Sekarang data menunjukkan Anak-anak kita Bahkan mulai dari usia 5 tahun Sudah mulai menggunakan gadget Sebagai media sehari-hari Rata-rata per hari mereka habiskan Di depan internet 1,1 jam sibuk Dengan handphone mereka Bahkan Bahkan Tahu Anda 80 persen Anak-anak di ibu kota Jakarta Itu mengakses situs pornografi Melalui gadget Yang dibelikan oleh orang tua Mereka sendiri Bagaimana sikap kita Menghadapi hal-hal yang demikian Saya percaya ini waktunya Keluarga bersama dengan gereja Untuk bertindak Berlaku Untuk memulihkan dan menaruh Perhatian yang lebih banyak lagi Kepada anak-anak kita Oleh karena itu saya menyambut Sangat gembira sekali Ketika Pastor Buas Braga Dengan seluruh tim Membuat satu materi Pelayanan ibadah anak Yang mereka sebutkan Kids for Christ Yang dibuat secara sederhana Mudah Menarik Dan juga Bukan bercerita tentang kisah saja Tetapi bagaimana menanamkan Iman Kristiani Berpusat kepada Yesus Kristus Kepada anak-anak kita semua Oleh karena itu saya mengajak Semua kita yang concern Dengan anak-anak kita Sebagai penerus Sebagai juga pemimpin-pemimpin masa depan Sebagai tiang-tiang gereja Untuk kita boleh Perhatikan Dan juga mengikuti Training dari Kids for Christ ini Saya percaya Pengurapan roh kudus Atas kita semua Yang akan memampukan kita Untuk bisa menjadi berkat Dan memulihkan Nerasi muda Yang dikasih Tuhan ini Selamat mengikuti training Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton